Inilah robot soccer karya anak-anak sekolah dasar Muhammadiyah 4 Pucang, Kota Surabaya, Jawa Timur. Layaknya pemain sepak bola, robot ini mengejar bola elektronik yang sudah didesain khusus untuk permainan robot soccer. Kemudian bola tersebut dimasukkan ke gawang yang dijaga robot lainnya. Kecepatannya dalam bergerak dan memasukkan bola, membuat robot ini berhasil menjuarai kompetisi RoboCup Singapore Open 2018 bulan lalu. Tim Green Soccer berhasil menyisikan 250 peserta diantaranya dari Singapura, Cina, dan Korea Selatan. Istimewanya, salah satu anggota tim soccer merupakan seorang perempuan. Meski tidak menyukai sepak bola, gadis yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini sudah menyukai robot sejak kecil dan mampu mengukir prestasi di tingkat internasional. Saya remat ke kecil itu sudah suka robot, akhirnya sama mama diikutin ekskul robot, ikut lomba-lomba, terus ini yang pertama kali internasional. Sebelumnya pernah nasional, kekuatan umum. Strategi dan taktik yang jitu saat bertanding menjadi kunci kemenangan para siswa yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar ini. Robot soccer yang kita modifikasi dan kita membuat adalah yang pertama bisa punya kekuatan dengan lawan, jadi kalau bertabrakan lebih kokoh. Selain mendapatkan tropi dan uang pembinaan, mereka berhak mendapat tiket mengikuti ajang RoboCup internasional pada 16 Juni hingga 22 Juni di Kanada. Di sana mereka akan bersaing dengan peserta dari 100 negara yang hadir. Sonim Sadananto melaporkan untuk lain.